Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelopok Atherosclerosis Yang beranggotakan Norsipa Nadia Dan Bahan Halwani Atherosclerosis adalah Penyempitan dan pengerasan Pembuluh darah arteri Akibat penumpukan plak Pada dinding pembuluh darah Kondisi ini merupakan penyebab umum Penyakit jantung koronial Arteri Adalah pembuluh darah pembawa oksigen Serta nutrisi dari Dan ke jantung Juga ke seluruh organ lain Tersumbatnya arteri Akibat penumpukan plak kolesterol Akan menghambat aliran darah Ke organ-organ tubuh Pada awalnya Atherosclerosis tidak menimbulkan gejala Gejala baru muncul Ketika aliran darah Ke organ atau jaringan terhambat Penumpukan plak Hingga menimbulkan gejala Bisa memakan waktu Hingga bertahun-tahun Gejala dan komplikasi Atherosclerosis Atherosclerosis awalnya Tidak menimbulkan gejala Sampai pembuluh darah arteri Sudah sangat menyempit Bahkan tertutup Hingga tidak lagi dapat Menyelurkan darah Dalam jumlah cukup Ke organ-organ tubuh Akibatnya Banyak orang Tidak mengetahui Bahwa dirinya Menderita atherosclerosis Hingga timbul komplikasi Komplikasi ini Biasanya terjadi Ketika pembuluh darah Sudah menyempit Beberapa jenis Atherosclerosis Tergantung lokasi Terjadinya Atherosclerosis Antara lain Atherosclerosis Pada jantung Atherosclerosis Pada jantung Bisa menyebabkan Penyakit jantung koroner Dan serangan jantung Kedua gangguan tersebut Memiliki sejumlah gejala Yang serupa Yaitu Nyari dada Seperti ditekan Atau diremas Nyari Atau tekanan Pada pundak Pengan Rahang Atau punggung Gangguan irama jantung Sesak nafas Berkeringat Dan gelisah Atherosclerosis Pada tungkai Atherosclerosis Pada area tungkai kaki Maupun lengan Bisa menyebabkan Penyakit arteri Verifer Gangguan ini Ditandai dengan Gejala-gejala Sebagai berikut Nyiri Keram Hingga mati rasa Pada area lengan Maupun tungkai Nyiri saat berjalan Atau meredah Setelah beristirahat Tulang bagian bawah Terasa dingin Luka di jempol Telapak Atau kaki Takunjung sembuh Atherosclerosis Pada otak Bila terjadi Pada pembuluh darah Di otak Atherosclerosis Bisa menyebabkan Stroke Yang ditandai Dengan gejala Berupa Mati rasa Hingga lumpuh Pada salah satu Sisi wajah Lengan Atau tungkai kaki Kebingungan Dan sudit Untuk dapat Berbicara dengan jelas Kehilangan penglihatan Pada salah satu mata Atau kedua mata Kehilangan koordinasi Dan keseimbangan Pusing Dan sakit kepala berat Sulit bernapas Dan kehilangan kesadaran Atherosclerosis Pada ginjal Penumpukan plak Pada pembuluh Arteri di ginjal Dapat menyebabkan Gagal ginjal Gangguan ini Bisa dikenali Dari sejumlah gejala Seperti Jarang buang air kecil Terus menerus Merasa mual Merasa sangat lelah Dan mengantuk Tungkai Membongkak Bingung Dan sulit Berkonsentrasi Sesak nafas Dan dada Terasa nyiri Kapan harus ke dokter? Segera periksakan diri Ke dokter Jika mengalami Gejala-gejala Atherosclerosis Yang telah disebutkan Di atas Anda perlu segera Ke IGD Bila mengalami Gejala serangan jantung Atau stroke Kedua kondisi ini Membutuhkan penanganan Sesegera mungkin Karena bisa berakibat Fatal Bila menunggu lama Penderita diabetes Atau hipertensi Perlu melakukan Kontrol rutin Ke dokter Untuk memantau Kondisi penyakitnya Dan menjaga Kemungkinan Komplikasi Atherosclerosis Penyebab Atherosclerosis Penyebab pasti Atherosclerosis Belum diketahui Namun Penyakit ini Dimulai saat Terjadi kerusakan Atau cedera Pada lapisan Dalam arteri Kerusakan tersebut Dapat disebabkan oleh Kolesterol tinggi Tekanan darah Yang tinggi Diabetes Peradangan Akibat penyakit Tertentu Seperti lupus Obesitas Dan kebiasaan Merokok Saat lapisan Dalam arteri Rusak Lemak Serta zat lain Menjadi mudah Menempel Dan mengumpal Di sana Seiring berjalannya Waktu Gumpalan Atau plak Ini Terus menumpuk Mengeras Hingga Pembuluh dalah Arteri Menyempit Dan kaku Bila Anda Perokok Berusahalah Untuk menghentikan Kebiasaan tersebut Merokok Bukan hanya Bisa menyebabkan Atherosclerosis Namun juga Sejumlah penyakit Lain Bila berhenti Merokok Dirasa Sangat sulit Pergilah Ke dokter Untuk Menyikuti Program Berhenti Merokok Penyempitan Pembuluh Darah Akan Menghambat Suplai Oksigen Serta Nutrisi Ke organ-organ Yang dialirinya Hal ini Membuat Fungsi organ Tersebut Menurun Bahkan Terhenti Tergantung Seberapa Paras Sembater Yang terjadi Perkembangan Atherosclerosis Hingga Menimbulkan Gejala Sangat Lambat Bahkan Bisa Sampai Puluhan Tahun Namun Sejumlah Kondisi Ini Dapat Membuat Seseorang Lebih Berisiko Atau Lebih Cepat Mengalaminya Jika Berusia Di atas 40 Atau 50 Tahun Memiliki Gaya Hidup Malas Bergerak Atau Jarang Berolah Raga Memiliki Pola Makan Tidak Sehat Dan Sering Mengonsumsi Minuman Alkohol Mengalami Stres Berkepanjangan Dan Memiliki Anggota Keluarga Yang Menderita Atherosclerosis Diagnosis Atherosclerosis Dokter Akan Menanyakan Gejala Yang Dialami Pasien Dan Melakukan Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Fisik Dilakukan Dengan Mengecek Denyut Nadi Detak Jantung Dan Tekanan Darah Pasien Dokter Juga Akan Mengamati Bila Pasien Memiliki Luka Yang Lambat Atau Takunjung Sembuh Jika Pasien Diduga Mengalami Atherosclerosis Dokter Akan Melakukan Sejumlah Tes Penunjang Untuk Memastikannya Tes Tersebut Meliputi Tes Darah Untuk Melihat Kadar Kolesterol Dan Gula Darah A B I Yaitu Tes Perbandingan Indeks Tekanan Darah Kaki Dan Lenggan Guna Memeriksa Penyumbatan Arteri Pada Area Tungkai EKG Untuk Memeriksa Aktivitas Listrik Jantung Dan Melihat Tanda Penyakit Jantung Koroner WSG Tungkai Dengan Gelombang Suara Stress Test Atau Pemeriksaan EKG Treadmill Untuk Memeriksa Aktivitas Listrik Jantung Dan Tekanan Darah Saat Melakukan Aktivitas Fisik Angiografi Yaitu Pemeriksaan Kondisi Arteri Jantung Dengan Menyuntikan Jet Kontras Atau Warna Pada Arteri Sehingga Dapat Terlihat Dengan Jelas Melalui Potoran Sen Pemindaian Dengan Teknik MRA Dan CT Scan Untuk Memeriksa Kondisi Pembuluh Darah Arteri Pengobatan Atherosclerosis Penanganan Atherosclerosis Dapat Dilakukan Melalui Tiga Hal Yaitu Perubahan Gaya Hidup Obat Obatan Serta Prosedur Medis Perubahan Gaya Hidup Sehari Hari Merupakan Hal Utama Yang Perlu Dilakukan Penderita Dianjurkan Untuk Lebih Sering Berolah Raga Guna Meningkatkan Kesehatan Jantung Dan Pembuluh Darah Serta Mengurangi Konsumsi Makanan Yang Banyak Mengandung Kolesterol Selain Menyarankan Perubahan Gaya Hidup Dokter Juga Memberi Obat Obatan Untuk Menjegah Atherosclerosis Bertambah Buruk Obat Obatan Ini Dapat Berupa Obat Obatan Untuk Menjegah Penggumpalan Darah Seperti Aspirin Obat Obatan Untuk Menurunkan Tekanan Darah Seperti Penghambat Beta Antagonis Kalsium Serta Diuretik Obat Penurun Kadar Kolesterol Seperti Statin Dan Pibrat Obat Untuk Menjegah Penyempitan Arteri Seperti AC Inhibitor Obat Obatan Untuk Mengendalikan Kondisi Medis Yang Bisa Menyebabkan Atherosclerosis Misalnya Obat Diabetes Untuk Menjaga Kadar Gula Darah Terima 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Terima 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 Terima